Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal Bapak Ibu dan teman-teman Nama saya Lukman Adi Cahyo, biasa dipanggil Lukman Saya calon pegawai negeri sipil dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Saya anggota kelompok 2 pelatihan dasar CPNS Angkatan 43 Gelombang 3 Tahun 2022 Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang apa yang dipelajari di pembelajaran hari ini Yaitu tentang Agenda 1 yang telah disampaikan oleh tutor Ibu Dr. Randa Kurniasih MSI Agenda 1 mempelajari tentang pemahaman Pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara Sehingga diharapkan para peserta latsar CPNS ini memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara Dalam suatu kesiap siagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer Dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat Di sini peserta juga diharapkan mampu memahami nilai-nilai bela negara Di antaranya adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara Rela berkorban pada bangsa dan negara dan paham tentang kemampuan awal bela negara Wujud dari cinta tanah air seperti yang disampaikan oleh Bunya Adalah refleksi dari para pendiri bangsa Yang dulunya tidak punya apa-apa Bangsa ini dibangun dengan segala keterbatasannya Sampai seorang kepala negara waktu itu tidak mempunyai kendaraan Kemudian ada salah satu rakyatnya yang bernama Sudiro Kemudian beliau sampai dibela-belain mencari mobil untuk presiden Dan akhirnya ketemu kemudian dicarikan juga supir Untuk mengantarkan mobil itu kepada sang presiden Dari kisah tersebut menggambarkan bahwa bagaimana kecintaan seseorang Seorang rakyat terhadap negaranya yang baru merdeka Kecintaan terhadap pemimpin negaranya sampai rela mengorbankan dirinya Pada zaman sekarang kita patut dan sangat bersyukur Dengan kekayaan yang telah bangsa ini miliki Kecintaan terhadap bangsa serta bela negara pada saat sekarang Khususnya sebagai ASN bisa kita wujudkan dengan bekerja dengan integritas Berorientasi pada pelayanan publik dan sebagai agen pemersatu bangsa Dalam menghadapi berbagai macam isu-isu dan dapat menyikapinya dengan bijak Isu-isu kontemporer pada saat ini yang berkembang adalah makin maraknya head speech Atau ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Sikap kita sebagai ASN adalah berada di tengah-tengah Kita tidak boleh ikutan menyebarkan hoax Atau pernyataan-pernyataan yang bersifat menjerumuskan Karena memang sejatinya kita adalah perpanjangan tangan dari pemerintah Maka dari itu sikap dan perilaku yang mencerminkan bela negara Sangatlah diperlukan guna menghadapi isu ujaran kebencian ini Misalnya ketika mendengar ada opini yang menggiring pada hal yang tidak baik Sikap pertama kita adalah melakukan cross check tentang kebenaran hal tersebut Dan jangan langsung menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Mengingat salah satu peran ASN adalah sebagai pemersatu bangsa Kemudian selain hate speech atau hoax Ada juga isu proxy war Yaitu menggunakan negara lain untuk menyerang negara rivalnya Selain itu ada juga isu narkoba Terorisme dan radikalisme Kemudian cyber crime atau kejahatan yang dilakukan di dunia maya Selain memperdalam tentang sikap bela negara dan mengenai isu kontemporer Pembelajaran hari ini juga mempelajari tentang wawasan kebangsaan Di mana terdapat Pancasila sebagai ideologi bangsa Tentang UUD 1945 dan juga tentang kebinekaan Yang bertujuan untuk menambah semangat nasionalisme kita sebagai CPNS Diharapkan pula dengan memperdalam pemahaman tentang kecintaan terhadap tanah air dan bela negara Peserta mampu mempraktikan baik dalam kehidupan sehari-hari ketika terjun di masyarakat Maupun dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara Dengan bekerja disiplin akuntabel, kompeten harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan tentunya berorientasi pada pelayanan sesuai dengan nilai dasar ASN berahlak Semoga dengan adanya pembelajaran lasar ini kita dapat memahami lebih dalam Dan dapat menjadi ASN yang siap siaga untuk selalu bela negara Dengan selalu bersikap bijak dalam menghadapi isu-isu yang terjadi di dalamnya Serta menjadi pelayan publik yang berintegritas Terima kasih Sekian dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan kata Salam bela negara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh